Manusia Manusia telah menjelajah dalamnya samudera. Kita berhasil sampai ke luar angkasa yang hampa udara. Kita membuat rowongan bawah tanah disertai jalur kereta api. Dan kemanapun kita pergi, kita pasti harus buang air. Jadi, kita selalu perlu ke toilet. Tapi eh, bagaimana toilet bekerja dalam kapal selam, atau di subway, atau di stasiun luar angkasa internasional? Aku senang kamu menanyakan ini. Sebelumnya, silakan duduk. Dan mari menuju ke bawah tanah, kota New York. Sistem kereta bawah tanah New York memiliki 472 stasiun. 51 di antaranya dilengkapi toilet. Kalau suatu hari 5 juta penumpang harus ke toilet bersamaan, maka antriannya bisa sampai 50 ribu orang di masing-masing toilet. Itu untuk setiap toilet, pria dan wanita. Antriannya panjang sekali. Sampailah pada giliranmu. Kamu buang air dan menyiramnya. Dan kamu merasa lega. Apa yang terjadi selanjutnya? Yah, kamu cuci tangan. Tapi maksud saya, kemana perginya kotoranmu setelah disiram? Ehem, semuanya masuk ke sistem saluran pembuangan yang kompleks. Kompleks karena, biasanya, sungai bawah tanah dan air hujan mengalir di sini. Membuat tanah jadi lembut dan tidak stabil. Tanah yang tak stabil. Membuat orang khawatir saat berada di bawah tanah dikelilingi dengan beton, logam, dan kereta yang bergerak cepat. Itu sebabnya, sistem drainase subway cukup rumit. Sistem ini memisahkan air dari tanah, mengalirkannya melalui pipa kokoh, dan menyimpannya pada sumur khusus. Lalu, airnya dialirkan ke sistem pembuangan kota. Sekarang, kita menyelam di lautan. Tinggalkan alat selamu. Kita akan menyelam lebih dalam lagi. Naik kapal selam. Sekitar 275 meter di bawah permukaan laut. Bayangkan naik ke lantai 99 di Empire State Building. Hanya saja dibalik di bawah permukaan air. Seru. Ayo kita jelajahi. Ada dua kamar mandi di kapal ini. Satu dipakai saat menyelam, lainnya hanya berfungsi saat kapal mengapung di atas permukaan laut. Oh iya, di sini toilet disebut head atau kepala. Ayo kita lihat head yang pertama. Tapi hati-hati. Kalau kamu tidak menyiram toilet dengan benar, dengan kata lain, kamu membilas kotoranmu ke laut. Tidak bagus pastinya. Kalau kamu ada sedalam itu, tekanan air luar biasa besar. Nah, kamu pasti pernah dengar kilogram per sentimeter persegi. Di dalam 275 meter. Bayangkan benda seberat 30 kilogram menekan setiap sisi tubuhmu dari semua arah. Di bawah sini, kamu tak bisa sembarangan mengalirkan air ke laut. Tekanan besar dari luar kapal justru malah akan mendorong masuk. Dan itu artinya bahaya besar. Jadi, saat kamu menyiram, kamu membuka katuk dan kotoran di mangkuk toilet terdorong ke tangki di bawahnya. Mirip seperti toilet di pesawat udara. Tapi ini bedanya. Tangki tersebut akan penuh perlahan. Tidak seperti di pesawat yang tangkinya dikosongkan saat mendarat setelah beberapa jam penerbangan. Kapal selam bisa menyelam berbulan-bulan dalam sekali jalan. Jadi, bagaimana kalau tangkinya sudah penuh? Ya, dengan bantuan dorongan tekanan udara, mereka membuangnya ke lautan. Tenang, mereka tidak akan melakukannya dekat pantai tempat kamu bermain air saat liburan. Apalagi di bawah sana. Isi toilet tidak dapat naik ke permukaan. Mereka terdorong ke dasar laut dan jadi makanan ikan. Iuh! Hey, Nemo! Saatnya makan siang nih! Selagi kita biarkan makanan ikan itu tenggelam di dasar laut, mari kita naik ke permukaan. Kita sekarang ada di kapal pesiar. Mewah sekali! Kalau kamu mau pakai head, ya, masih disebut head. Ini kan masih di laut. Kamu mungkin perlu bantuan. Ada yang aneh? Tidak ada tombol siramnya. Kamu harus pakai pompa khusus. Tekan sekali. Dan alat ini akan mengalirkan air laut ke mangkuk toilet. Tekan lagi. Dan kotoran akan terdorong ke, tahulah, tangki penyimpanan. Lalu kamu harus menekan tombolnya lagi agar air tidak masuk ke tangki yang nantinya akan dikosongkan di pelabuhan. Dan apapun yang kamu lakukan, jangan buang kertas atau sampah apapun ke toilet. Ini akan membuat salurannya tersumbat parah. Gawat! Saya agak membuka laut. Saatnya kembali ke darat. Wah, ada karavan. Coba kita lihat toiletnya. Semuanya tampak lebih sederhana di sini. Rumah beroda ini dilengkapi dengan toilet kering. Setelah kamu buang air, tekan tombol untuk membuka lubang, lalu tekan tombol yang lain, dan tahan sampai air mendorong semuanya ke, ya, tangki penyimpanan. Jangan membuang kotoran semaumu. Setelah perjalananmu selesai, atau tangkinya sudah penuh, kamu dapat dengan aman membuang isinya. Tapi bagaimana kalau pemilik karavan tidak ingin berurusan dengan segala kotoran tadi? Tidak masalah. Ada perusahaan khusus yang bisa mengosongkan toilet kering ini. Kita sudah sampai di tujuan berikutnya. Stasiun Kereta Api Mari kita periksa juga toilet di sini. Kalau keretanya sudah tua, sekitar 30 tahun atau lebih, kamu harus menunggu saat kereta api berada cukup jauh dari dalam kota. Karena toiletnya baru beroperasi setelah itu. Kamu buang air, tekan tombol siram, dan semuanya terbuang ke jalur kereta. Inilah istilah, kau ada di jalur yang benar berasal. Tidak, bukan begitu. Untungnya, ini sudah tidak dilakukan lagi. Karena kereta api sudah lebih modern dengan toilet kering dan tangki penyimpanan. Kereta api baru memakai pompa vakum untuk mendorong kotoran ke tangki yang tentu saja dikosongkan di stasiun. Bukan di sepanjang jalan. Begitulah. Kita tiba di stasiun bandara. Tapi cepat, kita harus mengejar pesawat. Saya sedikit menyebut toilet pesawat saat kita membahas head di kapal selam tadi. Tapi mengapa ada suara keras terdengar saat menyiram toilet di pesawat? Jadi begini, pesawat memanfaatkan perbedaan tekanan udara di dalam dan luar kabin. Udara dipompa ke dalam pesawat jadi kita bisa bernafas di atas sana walau udara cukup tipis. Jadi, saat kamu menyiram, tekanan tinggi di kabin benar-benar mendorong kotoranmu ke tangki penyimpanan yang punya tekanan lebih rendah. Bunyi yang kamu dengar adalah udara yang bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Kita terbang semakin tinggi, sehingga kita tiba di stasiun luar angkasa internasional atau ISS sebelum kita memeriksa toiletnya. Ada fakta menarik, biaya pembuatan toilet di sini mencapai 270 miliar rupiah. Bukan terbuat dari emas murni kok, yang malah jauh lebih murah. Karena toilet di sini dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah yang kompleks. Artinya, kotoran diubah menjadi air minum dan udara yang dapat dihirup. Kita masuk yuk! Toiletnya terlihat seperti singgah sana luar angkasa. Saat duduk, kamu harus pakai sabuk pengaman. Kalau tidak, gravitasi nol akan membuatmu melayang di atas dudukan toilet. Sedotan vakum dibuat antara kamu dan toilet, jadi tidak ada sedikitpun kotoran yang tercecer. Kamu buang air lalu tekan tombol siram. Setelahnya, kotoran padat atau cair dipisahkan. Yang padat masuk ke wadah penyimpanan, ini akan dikirim ke bumi bersama kapal ulang alik berikutnya. Kotoran cair masuk ke wadah penyimpanan terpisah, yang berputar sangat cepat, dan kemudian dipanaskan. Cairan menguap di bawah tekanan dan suhu tinggi. Embun muncul di ruang eksternal. Dari sana, embun masuk ke tangki yang lain. Semua cairan yang ada di ISS, seperti keringat dan udara yang dikeluarkan astronot, masuk ke tangki yang sama. Dari sini, air masuk ke pemisah khusus, di mana cairan dibersihkan dari bau dan diteruskan melalui beberapa tingkat penyaringan. Setelahnya, air dipanaskan, dan dibersihkan. Dan tadaaa, kita punya air bersih. Bahkan, 85% dari limbah cair, dapat diproses menjadi air murni. Dari air yang sama, kamu dapat membuat oksigen. Dalam proses bernama elektrolisis, air dialiri arus listrik, dan molekulnya mulai terpisah. Ingat pelajaran kimia di sekolah? Molekul air terdiri dari dua bagian hidrogen. Satu bagian oksigen, H2O. Atom oksigen ini dikumpulkan dalam tabung, dan astronot dapat bernapas dengan mudah. Tapi bagaimana dengan molekul hidrogen yang tersisa? Ada yang disebut dengan reaksi sabatier. Dalam reaksi ini, hidrogen yang tersisa, dari elektrolisis, dicampur dengan karbon dioksida, senyawa yang kita hasilkan setiap bernapas. Pada akhirnya, kamu mendapatkan air. Ini adalah siklus berulang yang efisien. Dan sekarang saya paham kenapa biayanya sampai 270 miliar rupiah. Terakhir, coba tebak, kenapa toilet seperti bank yang jahat? Karena setelah kamu menyetor, depositmu langsung hilang entah kemana. Ayolah, tebakan ini lucu waktu di SD dulu. Jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, klik suka pada video ini. Lalu bagikan dengan teman. Kami punya banyak video menarik lainnya yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan tetaplah di sisi terang kehidupan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!